Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli alaihi salli Muhammad Wa alaihi salli Muhammad Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, Sahabat semua Yang ada di Pelembang dan sekitarnya Dimanapun berada Alhamdulillah hari yang penuh dengan keberkahan ini Saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa Sesuai dengan yang tertulis di baju saya RDPS Ratu Dewa Prima Salam Kak Ratu Dewa Apa kabar? Alhamdulillah Tuhan Guru saya hati Prima Salam Saya kalau di depan orang banyak Saya panggil Pak Prima Salam Jadi kalau sedang berdua, Prima Salam Nah ini kita ditengok orang banyak Saya panggil Pak Prima Salam Kak Ratu Dewa Kalau ditengok dari wajah Apalagi Baleho Ternyata lebih muda dari Baleho Iya Amin ya Allahumma salli Tahun berapa Kak Ratu Dewa lahir? Tahun 1969 1969 1969? Siap Di mana? Di Ogan Komering Ilir Tepatnya di desa Rantosialang Kecamatan Warakwang Sebuah kabupaten Perbatasan dengan kota Palembang Perbatasan kota Palembang Terus mulai sekolah Meninggalkan kampung halaman? Ya saya ini Ustadz Tuhan Guru Merantau Jauh dari orang tua Tamat SD SMP SMA Serata 1 Serata 2 Jauh dari orang tua Konsepnya sederhana Ustadz Kerja keras Berjuang Selalu minta redo Doa dari orang tua Khususnya ibu Emak saya Karena saya orang kampung Apa yang membuat Kak Ratu Dewa Berpisah dengan orang tua Jauh? Karena saya ingin mandiri Ustadz Saya ingin mandiri Merantau Jauh Dan Ada kisah yang menarik Sebenarnya Ustadz Ya Saya kuliah Mulai tahun 92 Selesai Tahun 2000 Kuliah tahun 87 Selesai 92 87 itu masuk di mana? Masuk di UIN IAN dulu IAN Raden Patak Fakultas? Fakultas Usuluddin Fakultas Usuluddin Ketika mau wisu dasar jana Emak saya bilang Ustadz Katanya panggilan kecil saya Iwan 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 katanya Kalau kamu sudah selesai Serata 1 Saya kepengen nanti Kamu seperti Bapak itu Bapak itu adalah Orang yang hadir Ketika saya wisu dasar jana Dia kasih sambutan Kasih sambutan Ustadz Seorang sekretaris daerah 1 April 2019 Doa emak tadi Benar-benar diijabah oleh Betul-betul jadi sekedar Benar-betul jadi sekedar Ustadz Masya Allah Saya bukan mau cerita Kesuksesan seorang Ratu Dewa Ustadz Tapi saya ingin cerita Bahwa itulah bagaimana Cara Allah mengijabah doa Seorang emak saya Doa ibu Ada kerja keras Apakah karena doa ibu itu Lalu Kak Ratu Dewa Jadi bekerja keras Atau karena kerja keras itu Menjadi sukses Semuanya rahasia Allah Tapi saya yakin Semuanya Mengkristal menjadi satu Jadilah sosok Kak Ratu Dewa Puncaknya Puncak dari PNS adalah Sekda Lalu kemudian Mengundurkan diri dari PNS Setelah sekda Saya diberi amanah Sebagai penjabat wali kota Sembilan bulan Sembilan bulan Jadi pegawai negeri sipil 31 tahun 5 bulan Sembilan bulan Jadi PJ wali kota Kembali jadi kepala sekda Karena regulasi yang mengatur Saya harus berhenti PNS ini sisa 5 tahun lagi Masih ada 5 tahun lagi Masih ada 5 tahun Keluarga Keluarga Mayoritas di kampung Banyak petani Ada sebagian Jadi guru Pada sekolah Masya Allah Luar biasa Inspiratif Kemudian anak-anak muda kita Yang bisa saya ambil pelajaran Mendiri Karena menggantungkan hidup Pada orang tua Dengan password Tiga huruf MAK Kutus belanja MAK Uang jalan MAK Motor MAK Mobil MAK Nikah MAK Penyana MAK Lalu kemudian Cita-cita Tinggi Kemudian yang bagi saya Yang sekolah agama Yang menarik itu Ya alumni IAIN Ustaz dari sekedar Siap Itu menjadi motivasi Yang selama ini Orang merendahkan Menjatuhkan Jadi mandirinya Cita-cita tinggi Doa ibu Berbakti kepada orang tua Membahagiakan keluarga Mengharumkan nama kampung halaman Dan Ustaz Ini saya lukiskan Dalam tiga buah buku Ada buku Ada tiga buah buku Kisah hidup saya ini Semoga menjadi inspirasi Sekarang sudah ada Di pasaran semua Kalau manusia mati Harimau mati Meninggalkan belang Gajah mati Meninggalkan gading Manusia mati Meninggalkan biografi Cerita yang indah Pada akhirnya Hidup hanyalah Sepotong kenangan Dan ada kenangan yang indah Dari Kak Ratu Dewa Tapi Bukan berarti hidup Sudah berakhir Justru ini Baru hanya satu episode Kita singgah sebentar Ke Pak Prima Salam Kalau Pak Prima Salam ini Lahirnya? Lahir di Palembang Tahun? Tahun 1986 Tapi Anak belum tahu Nama bidan Di rumah sakit 11 Agustus 1986 Jadi insya Allah 38 tahun sekarang Sekolah? Sekolah Sekarang Alhamdulillah sudah Nama tadi S2 Ustadz Masya Allah Nama S2 ya? Iya Mandiri juga ya? Alhamdulillah Ustadz Mandiri Ustadz Dulu kuliah Lulus UMPTN di UNILAH Jadi Papa itu kan Kalau di PNS itu kan Ketua Masjid Ustadz Mama Ibu rumah tangga Yang sepuluh beradik Dia ngurusin Embay saya Jadi Jadi Saya lulus kuliah Di UNILAH Fakultas Ilmu Fisip kan Ilmu Politik Politik Jadi Pada saat semester 4 Saya telepon Ade Ustadz Kan selalu bohong Suka mama kan Dia tuh Mama tuh Kalau saya intip Dia satu malam Ustadz Cuka makan makanan Makasita Ya Allah Kan Dia telepon Dek Makan apa Kamu Makan ini Katanya makan Laging Tidak usah bohong Kata dia Berusaha lagi Sudahlah Kasih tau lah Dia tuh Dia tuh nyalain kita Karena dia tuh Kuli Lampung Kita ngirim dia duit Harus macam Berdetok kan Akhirnya Gimana caranya Supaya saya Berhenti dari UNILAH Stock out Akhirnya Ada satu cara Saya stock out Dari UNILAH Balik ke Palembang Jadi pengawas lapangan Saya kerja Pengawas itu Kontraktor Pengawas lapangan Sama temen saya sendiri Di sini Belajar Belajar Akhirnya pada saat itu Alhamdulillah Allah menakbirkan Saya jadi developer Kontraktor Karena mungkin Berkahnya Apa Rezeki yang didapat Oleh kedua orang tua Saya ini Jadi Putuslah kuliah Pada saat Sudah berhasil Di developer Kontraktor Akhirnya Nyambung lagi kuliah S1 Karena ibu kan Pengen banget Jadi Sarjana Saya menghidupi Tiga orang Adik saya Ibu ingin Bang Terima salam Jadi sarjana Jadi terakhir Singkat cerita 2017 24 Desember Mama Masuk rumah sakit Sudah dua kali Jadi Saya Karena sakitnya itu Diagnose RSCM pada waktu itu Kanker darah Kanker darah Jadi pada waktu itu Dari Palembang Di caritas Saya Pesan pesawat Pakai Pesawat SOS Private jet itu Karena pegang uang sendiri Apapun kita lakukan Untuk ibu Mama lah Yang selalu Aku lihat Tiap malam Selalunya kan Sudah Berangkatlah dari caritas Terbang ke Jakarta Mama sadar Pas mama nanya Prim Berapa kau Itu Pesawat sehari ini Pesawat sehari ini Private jet itu 15 juta Ya Allah Prim Ustaz Setelah itu 300,5 juta Sekali berangkat Pada waktu itu Sudah 6 bulan di RSCM Akhirnya Terus Memburuk Ustaz 2019 kan Ada kontestasi Pilek 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 Anani lupa Ngomong sama mama Minta izin Restu Tapi mama sudah kuning Sudah kuning Sudah kuning Sebelum Mama ini Saya pesan pesawat lagi Untuk perangkat ke Pineng Karena beberapa Di Pineng Karena beberapa kali Konteks sama dokter Pineng Pesawat sudah datang Belum misau Untuk di Berangkat ke Karena Kalau dia berangkat Pecapa buru darah Karena Di IC kan Kalau itu Cairan semua Sudah badan Tapi Yang punya dokter pesawat Segala macem Gak apa-apa Gak jadi cancel Tapi saya bilang Tolong sekali lagi Dicek darah Tekanan darah Segala macem Sudah dua dan lima kali Gak bisa Nah sebentar Aku nak ngomong Sama ibu aku Aku ini lupa ngomong Saya ini mau nyalon Anggota DPRD Perpuinsi Inilah kata terakhir Dia gini Kau itu wali kota Oh Selesai Menang Perisok sekarang dokter Tolong perisok Tolong perisok Tiba Rupanya Tekanan darah Jantung Segala macem Lebih bagus dari uang normal Berangkatlah Kata dokter RSCM Berangkat ke Penang Berangkatlah ke Penang Berangkat ke Penang Langsung Di Penang Nggak ngomong apa lagi Masuk ICCU Meninggal di Penang Dua hari Allah maaf Tahun 2017 24 Desember Malam Iya 24 Desember Jadi Aku disitu Pelajarannya Seluruh hidup kita Dimanapun Malaikat nunggu kita Aku udah pernah tau Anda udah pernah tau Itu Mama tuh dimandikan Dengan orang Saya gak kenal Dengan ibu-ibu kan Yang daun-daunnya Dari 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 pohon-pohon Yang diambil langsung Ditumbuk Segala macem Disorat ke Di Masjid Penang Di kafadi Di Penang Situ Sampai papa ngomong Beri macu Bola pesawat tadi Kau belok Baik Tidak jadi Malaikat itu Ngembek mama kau Malaikat ditunggu Di Penang sini Itulah dinaik Ini oleh Allah Dari situ Tidak ada guna duit Sekarang tinggal papa Kan papa Tapi Meninggal ibu Tidak down ya Terus berjuang Semak Maksimal Duduk sebagai DPR DPRD Provinsi Alhamdulillah Kemudian 2024 Naik lagi Naik lagi Jadi 2019 jadi Ada suatu hal Besok pemilihan Pokoknya ku ikhlaskan diri aku Alhamdulillah Bantuan dari Allah Batu bitubi Ustadz Seperti 2024 Sekarang Lihat lancar Sekarang duduk lagi Sekarang duduk lagi Terpilih lagi Ustadz Tapi karena regulasi tadi Harus Mengundurkan diri DPRD Sampai DPRD terpilih Yang saya simpulkan Dari dua orang RDPS Ratu Dewa Prima Salam Sama-sama Orang yang mandiri Sama-sama Pejuang Sama-sama Pantang menyerah Sama-sama Penyayang ibu Sama-sama Dibanggakan keluarga Jadi pantasan mereka bisa Ada pepatah Burung akan hinggap Diranting yang sama Burung yang sama Akan hinggap Diranting yang sama Karena tidak mungkin Raja Wali bisa hinggap Dengan burung elang Tidak akan mungkin Bisa burung elang Dengan burung pipit Karena dia pasti kesamaan Jadi ternyata Kalau kita tidak ngobrol Kalau lihat Cuma lihat Balehu Siapalah yang menjodohkan RDPS Ratu Dewa Prima Salam Ternyata Kata hadis Nabi Al-Arwah Junudun Mujan Nadah Ruh itu Seperti bala tentara Jadi bala tentara ini Ada angkatan darat Ada angkatan daun Ada angkatan udara Waktu sedang duduk-duduk Dia campur Tapi begitu pasukan Mengatakan Siap gerak Yang angkatan udara Akan sesama Angkatan udara Karena ternyata Yang darah-darah Pejuang ini Yang darah Penyayang ibu Orang tua ini Yang darah Mandiri ini Bersama Jadi saya Semakin menguatkan Meyakinkan hati saya Dan tentu saja Hati bapak ibu Abang kakak adik Dimanapun berada Yang menyaksikan podcast Pada petang Kita lanjutkan Kak Ratu Dewa Kenapa Sudah sampai pada Puncak karir Sekda Kenapa masih ingin lagi Jadi wali kota Di saat saya Menjadi penjabat wali kota Sembilan bulan Ustadz Cukup banyak Beberapa Masukan Dan aspirasi warga Yang belum saya tuntaskan Ya bicara wajah kota Bicara tentang infrastruktur Soal lampu jalan Termasuk taman kota Masih belum beres Ustadz Terus Membangun keumatan juga Masih banyak belum beres Maka Techland dan visi kita Mengangkat Palembang berdaya Palembang sejahtera Dengan pendekatan Lima hal Pertama Berdaya dari sisi Pembangunan Dari sisi Pemerintahnya sendiri Juga dari Kenyamanannya Dan juga dari Perekonomian UMKM Termasuk disana Masalah Rejulisitas Termasuk masalah budaya Akses Kesehatan Akses pendidikan Tata kelola pemerintahan Semua Ada disana Insya Allah Insya Allah Dengan membangun keumatan Banyak program Program dan kegiatan Yang sifatnya Menyentuh langsung Kepada akar rumput Jadi Wali kota Lebih bisa berbuat Insya Allah Kewenangan dan tugasnya Lebih Kalau Eksekutor Untuk membangun keumatan Insya Allah Kalau sudah Wali kota Bisa Dideksekusi Bisa real Nyata Siap Ada teman saya Naik teksi Nanya aku Superteksi Nah diantara calon-calon ini Yang siapa yang kenal Kata dia Kak Ratu Dewa Apa yang terkesan WA dibalas Komunikasi Gimana di tengah kesibutan Jadi seksa Jadi PJ Masih sempat komunikasi Dengan masyarakat Kebetulan saya Dari awal Ustaz Saya langsung pegang Akun sosmed Pegang sendiri Pegang sendiri Ustaz Itulah Jalur dan media saya Untuk melihat DM warga pelembang Yang banyak masuk ke saya Langsung balas Langsung balas Begitu sudah sholat subuh Biasanya itu kesempatan saya Terus baca Baca Dan langsung saya eksekusi Di lapangan Kebiasaan saya Ustaz Kalau ada pengaduan Saya langsung turun ke lapangan Saya tidak menunggu lama-lama Saya sendiri bersama Kadang saya sendiri Bawa mobil Kadang bersama staff Berdua orang Saya kurang hobi Ustaz Teruntung-teruntung banyak orang Langsung balas saya panggil Langsung saya ekskusi Langsung saya eksen Karena mungkin saya dari kampung Ustaz Tidak mau berlama-lama Begitu Ustaz Sampai sekarang Jadi tidak nunggu Wartawan bawa kamera ya Tidak Ustaz Langsung ya Ya Selama Saya hampir 6 tahun Sekda Tetap konsisten Saya lakukan itu Ini kan 5 tahun Pengorbanan Kealatu Dewa Yang mestinya masih duduk Sebagai pegawai negeri sipil Lalu karena aturan Mundur dan ikut Ini kan pertarungannya besar Besar Apa yang membuat Keyakinan Saya yakin Saya bicara hati nurani Ustaz Maka dari awal Saya tulus Ikhlas Kalau dibilang kaya Saya tidak terlalu kaya Ustaz Dibilang cerdas Saya juga tidak terlalu cerdas Yang penting Saya ingin berbuat Yang terbaik Buat Palembang Warga Palembang Itu saja misi saya Di samping Untuk membangun Misi keumatan Yang ada di Palembang Ustaz Masya Allah Luar biasa Mudah-mudahan Jadi inspirasi Buat anak-anak muda sekarang Jadi kita ingin Meninggalkan cerita yang baik Motivasinya apa Supaya orang Jangan cuma melihat Baleho Tapi juga dia tahu Kronologisnya Dari podcast kita ini Oh Ternyata Kak Ratu Dewa Itu orangnya begini Asalnya begini Basicnya begini Dan dia mau Jadi wali kota Itu karena ini Kita lihat Baleho Selama ini Wali kota Pelembang Prima Salam Sekarang jadi Wakil Wali kota Itu gimana ceritanya Kan Kata mama Kalau ke wali kota Kan masih ada wali kota Wakil wali kota Kan masih Tapi Secara nyatanya Saya Memantaskan diri Pribadi Saya pribadi Memantaskan diri Karena Kak Ratu Dewa Sudah Sudah Firm 31 tahun 5 bulan Mengetahui bagaimana Dari tingkatan bawah Sampai tingkatan paling atas Sudah mengetahui Rasanya jadi ASN Jadi rakyat Saya selama jadi anggota DPRD Provinsi Ustadz Karena kami 75 orang Disitu Saya sama tim saya Saya tidak pernah mendatangi Pondangan Ustadz Saya tidak pernah mendatangi Orang meninggal Karena kenapa Kalau saya dan tidak Saya datang Ustadz ke A Setiap saya tidak bisa datang ke B Jadinya Fitnah Jadi tapi bunga ucapan Tetap Amplop datang Sampai dengan hari ini Dan saya tidak Saya juga tidak Berkenan untuk menjadi Kata sambutan Pernikahan Ustadz Dan menurut saya Saya juga akan Masih 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 berjuang Proses belajar Jadi Menjadi wakil wali kota Menurut saya Partai Partai sebenarnya Ingin memajukan saya Sebagai wali kota Palembang Tetapi Saya lihat Sosok Pak Ratu Dewa Sampai ada Satu sahabat Pak Ratu Dewa Yang lagi di Mekah Saya minta Bersaksi di depan Kak Bab Bahwa saya Ratu Dewa itu Saya mengenalnya Secara pribadi Tapi secara Cerita-cerita orang Saya tahu Baik segala macam Tolong bersaksi Kak Ratu Dewa itu Orang yang baik Sahabat Sahabat Karena kalau mau tahu orang Tanya temannya Ya Tanya temannya Temannya Tapi banyak juga kawan Pembohong Depan Kak Bab langsung Depan Kak Bab langsung Terus Saya bilang Mbak Partai Lebih baik Kita sudah Capek bertempur Di Pilpres Di Pilkada Kalau Partai seluruh Menggunakan Elemen yang ada Segala macam Untuk Berkompetisi dengan Orang baik Buat apa Lebih baik Insya Allah Allah ridhoi Dua orang punya niat yang baik Bergabung jadi satu Menjadikan perjuangan itu Lebih mudah Insya Allah Semua tujuan itu Baik Niat baik Insya Allah Ketemu Tim Kerjasama yang solid Ini perpaduan Saling melengkapi Saya pemerintahan Beliau legislatif Juga pengusaha muda Perpaduan dua ini Kombinasi antara Anak muda yang Menggebu-gebu Dengan kebijaksanaan Kedewasaan Dan Bapak Ibu Abang Kakak Adik Sahabat-sahabat juga Ya tinggal pilih Kalau mau Yang muda Pilih yang ini Kalau mau dewasa Pilih ini Beliau juga mengayomi Anak-anak jangan dipilih Belum terdapat Apa yang mau dilakukan Jadi wakil wari kota Kalau Perima Membantu Tugas kearung dewasa Saya akan berlari kencang cepat Tapi tidak akan mendahului beliau Saya akan minta izin Minta izin Tidak akan mendahului Kita tahu regulasi Daripada kebijakan Wali kota dan wakil wali kota Berhubung Takdirnya Presiden terpilih ini Sekarang dari partai Gerindra Saya ketua partai Gerindra Ditugaskan Bapak Untuk mengawal Program-program Bapak Sampai ke Sampai Ke rakyat Yalah Ditugaskan menjadi wakil wali kota Mendampingi Pak Ratu Dewa Dari awal Seperti itu Pada saat Usulan SK-nya Supaya Palembang ini Zero konflik Zero konflik Jadi Kalau Ratu Dewa Elektrik terbesar tinggi Anak kan tidak Berambisi Tapi mengalir Terkadang keikhlasan Itulah Mengantarkan seluruhnya Omongan ibu Mama kemarin Mama ini Mengaku di wali kota Gimana caranya Wali kota Terus bergulir Terus bergulir Sehingga Dimandatikan partai Jadi ketua partai Dimandatikan partai Jadi berharap Sekelas provinsi Jadi double job Di partai Sampai dengan Di titik ini Masya Allah Tapi sebelum ini Ada cerita yang Paling Sampai anda dibawa Di titik paling rendah Dalam hidup Jatuh Jatuh Sampai ke rumah Jatuh Tepanya Allah Mau mengangkat Setinggi-tinggi Allah Masya Allah Allah Masya Allah Bantuan kami Apapun itu Relawan Segala macamnya Luar biasa Sampai beliau Ada Lebih kurang 60 hari Menjelang tanggal 27 November Ya Menjelang Rabu Tentu masih banyak Waktu dan kesempatan Kalau tadi Saya bertanya Ke Kak Ratu Dewa Ke Pak Prima Salam Sekarang Saya mau cerita Saya datang Ke Pelembang Setahun Hanya 4 hari Hari Jumat Hari Sabtu Hari Ahad Hari Senin Saya pulang Kebetulan Jadwal yang sekarang Ke Pelembang Sumatera Selatan ini Itu jadwalnya Menjelang Pilkada Jadi saya sangat Menghindar Kalau ada Pilkada Karena itu Masuk ke medan Pertempuran Masuk ke ruang Konflik Jadi Bagaimana Kalau jadwal Ke Pelembang ini Kita undur Aja setelah Pilkada Maka saya tanya Kepada Dulu yang bawa saya Keliling Habib Mahdi Setelah Habib Mahdi Meninggal Ustadz Kemas Ali Bersama dengan Komunitas Ustadz-Ustadz Yang sejiwa Sepikiran Setujuan Namanya Mas Furuh Lalu saya tanya Kalau Mas Furuh Satu kata Saya masuk Tapi kalau Di dalam Masih konflik Begini Begono Kesana Kesini Saya tidak mau Masuk ke ruang Perang Saya tidak mau Mengobok-obok Masyarakat Kelembang Saya tidak mau Merusak Kemesraan Persatuan Kesatuan Saya tidak mau Menjadi orang Pemecah belah Kalau memang Ustadz-Ustadz Kawan-kawan Sahabat-sahabat Guru-guru Semua sudah Satu pendapat Tolong buatkan Surat Mandat Abdul Somad Silahkan datang Ternyata Semuanya Setuju Dan membuat surat Abdul Somad Silahkan datang Itulah maka saya datang Menyelamat Dan saya Setelah melihat Biografi Perjuangan Dan saya Istiqoroh Saya berdoa Kepada Allah SWT Akhirnya Saya siap Memakai baju RDPS Kak Ratu Dewa Prima Salam Kita berjalan Ibarat produk Ada satu roti Orang takut Makan roti ini Karena roti ini Mungkin Ada lemak babinya Sebagai muslim Kita tidak boleh Lalu kemudian Orang bertanya ke saya Ustadz Somad Boleh gak kami Makan roti ini Tentu saya memberikan Pendapat saya Ya makanlah roti ini Saya tahu Roti ini adalah Belhalalnya Lebih kurang begitu Ketika orang bertanya Ustadz Sebagai warga negara Yang baik Kami mau ikut Partisipasi pada 27 November nanti Kira-kira siapa Yang kami pilih Ya Daripada saya Panjang lebar Saya tinggal singkat aja Kalau Tuhan Mau sholat Jumat Jangan lupa Bawa kain Kalau sudah ada Kawan Ustadz Somad Jangan lagi ke yang lain Amin Jadi simpul Singkat padat Ada pun Prosesnya panjang Jadi bukan ujuk-ujuk Tiba-tiba Saya menghindar Konflik Jadi setelah Saya masuk Langkah dari rumah Bismillah Tawakal Allah Saya datang Pelembang Saya ketemu Ada pun Kita bertemu Tentu sudah Dari dulu Sejak saya masuk Pelembang Sekitar 2018 Sampai sekarang Ada pun Yang saya inginkan Kedepan Kak Ratu Dewa Pak Prima Salam Kalau saya Masuk Keseluruh Kecamatan Kabupaten Desa Di Pelembang Di Sumatera Selatan Ini berat Susah Gak cukup Waktunya Waktu Maka menurut saya Ejtihat saya Yang paling efektif adalah Men-support Pemimpin Yang kira-kira Kalau dia duduk Di situ Insya Allah Beban dakwahnya ringan Ustaz Imam masjid kami Bacaannya Gak betul Gimana Saya mau Manggil Orang Untuk buat Pelatihan Tapi Begitu Saya dengar Program Kak Ratu Dewa Bahwa Ini Dikumpulkan Kori-kori Yang bagus Imam-imam Ini Dibuatkan Training For Trainer Begini Loh Makarijun Huruf Al-Fatihah Yang benar Itu Lalu dia Nanti Kembali Ke masjid Surau Langgarnya Masing-masing Jadi Imam Dari maghrib Ke isyak Dia jadi Ngajar Ngaji Diberikan Insentif Itu Kesan pertama Yang saya dengar Yang membuat Saya tertarik Untuk memberikan dukungan Dengan ini Meringankan Kemudian Tentang Penggali Kubur Penyelenggara Jenazah Guru Ngaji Kampung Ini kan Ujung tombak Dakwah Ini tidak Selesai dengan Cerama Tidak selesai Dengan Tabrik Akbar Tidak selesai Nasalah Tempat Hiburan Di bulan Suci Ramadan Itu Tidak Selesai Seribu Tabrik Akbar Buyar Tapi Satu Keputusan Perwaku Peraturan Wali Kota Itu Amat Sangat Bermakna Untuk Sebuah Kota Tentu Kita Tidak Mengurus Sedara-sedara Kita Yang Berbeda Agama Lakum Din Hukum Wali Ini Kita Tentang Sebagai Seorang Muslim Bagaimana Menjaga Diri Tidak Minum Komar Kemudian Berbuat Tidak Berbuat Maksiat Bagaimana Membayarkan Zakat Memberdayakan Basnas Bagaimana Fakir Miskin Yang Susah Yang Tidak Bisa Sekolah Anak Tidak Bisa Ikut Ujian Karena Tertunda Sepatunya Koyak Bajunya Itu Tidak Selesai Dengan Ceramah Tau Sia Tapi Saya Tetap Menjalani Program Dakwah Saya Tetap Jalan Tapi Men-support Pemimpin Yang Kira-kira Kalo Dia duduk Meringankan Beban Itu Saya Tetap Membalaskan Juga Kesakitan Kekecewaan Saya Waktu Sekolah Dulu Saya Berangkat Sendiri Ke Mesir Pulang Sendiri Pulang Gak Tau Kerja Dimana Saya Mau Adik-adik Saya Orang Pelembang Kalau Dia Berprestasi Diberangkatkan Ke Mesir Dengan APBD Setelah Pulang Dia Diberdayakan Menjadi Penyuluh Agama Islam Menjadi Pembimbing Haji Dan Umroh Menjadi Pelaksana Kajian-kajian Keislaman Memberikan Tutorial Diberdayakan Gajinya Dari Mana Dari APBD APBD Tidak Cukup Dari Basnas Sehingga Ada Saling Keterkaitan Saling Tolong Menolong Sehingga Saya Amat Sangat Berharap Mudah-mudahan Kak Ratu Dewa Bang Prima Salam Sehat Sehingga Masyarakat Juga Yang ragu-ragu Yang bingung-bingung Rasanya Semua Sudah Kita Tumpahkan Semua Segala Keluhan Pertanyaan-pertanyaan Ada pun Nanti Yang Masih Mengganjal Di pikiran Langsung DM Kak Ratu Dewa Langsung Jumpai Pak Prima Salam Tanyakan Begitu Juga Dengan Ustad Somad Langsung Ke Tim UAS Yang ada Di Pelembang Ustad Mas Ali Tanyakan Bagaimana Begini Segala Macam Saya Cuman Ingin Mengajak Jangan Terpukau Dengan Money Politik Ambil Duitnya Jangan Coblos Orangnya Tetap Pilih Kak Ratu Dewa Prima Salam Lalu Kemudian Ketika Hari-hari Menjelang 27 November Ini Jangan Sampai Tidak Ikut Partisipasi Ini Adalah Pesta Demokrasi Jaga Jangan Sampai Menyebar Hop Perbedaan Pilihan Politik Jangan Sampai Membuat Putus Tali Silaturahim Siapapun Orangnya Siapapun Kita Insyaallah Kita Bersama Dengan RP RD PS Ratu Dewa Prima Salam Maka Insyaallah Kalau Tuhan Makan Rendang Makan Rendang Mulutnya Supaya Manis Makan Halua Kalau Untuk Kota Pelembang Jangan Lupa Nomor 2 RDPS Amin Ratu Dewa Prima Salam Itulah yang dapat saya Sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini Kita sama berdoa mudah-mudahan Kak Ratu Dewa Pak Prima Salam Sehat Tetap Semangat Menuju Kota Pelembang Yang lebih baik Di masa akan datang Berkas lalu Sukses Pemimpin yang adil dan amanah Barakalofikum Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi